Intro Pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi mayat pria dalam koper merah di Tenjo, Bogor berinisial R berhasil diamankan di wilayah Yogyakarta Dari pengakuan pelaku dirinya membuang kepala dan kaki korban ke sungai yang berjarak 30 km dari lokasi temuan mayat itu Diketahui pria tanpa busana di dalam koper merah ditemukan warga dalam kondisi tidak utuh dengan tangan terikat Hal ini disampaikan Kasiumas Polres Bogor Ibtu Desi Triana pada Jumat 17 Maret 2023 Desi mengatakan pelaku membuang kepala dan kaki korban di sungai daerah Tangerang Sungai yang dimaksud adalah sungai Cimancewuri Jika ditelusuri jarak dari sungai Cimancewuri ke Tenjo, Bogor sekitar 30 km Bahkan jika ditempuh menggunakan mobil membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk sampai Lebih lanjut, Desi meneturkan bahwa Polres Bogor saat ini masih berupaya mencari bagian kepala dan kaki mayat dalam koper tersebut Namun menurut Desi, petugas mengalami kesulitan mencari karena aliran sungai Cimancewuri sangat deras Sebelumnya diberitakan, Polres Bogor berhasil menangkap pelaku mutilasi mayat dalam koper merah di wilayah Yogyakarta Ada kesamaan identitas pelaku dan korban yakni sama-sama berinisial R Korban diketawib merupakan perantau asal Medan, Sumatera Utara dan berdomisili di wilayah Pangerang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!